Masih terkait meningkatkan kualitas pendidikan melalui program Gizi Anak Sekolah plus di Nunukan. Program Gizi Tambahan Anak Sekolah ini merupakan perhatian kepada pemerintah, baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten, dan ini merupakan bentuk tanggung jawab, tanggung jawab moral dan tanggung jawab tugas negara kepada, ini adalah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Ini salah satu pendekatan pelayanan publik kepada masyarakat untuk bagaimana Indonesia itu bisa sehat, khususnya di kabupaten Nunukan. Mungkin sekali lagi, BRI akan selalu hadir untuk negeri, seperti kita saat ini adalah insan brilian, memberi makna Indonesia, jadi kami selaku pekerja ataupun insan-insan brilian ini harus memberi makna, memberi warna buat Indonesia, khususnya di dunia pendidikan, di perbatasan, ataupun di seluruh dimanapun nanti kami akan ditempatkan. Jadi kolaborasi dengan dinas pendidikan ini tidak akan berhenti sampai di sini, tapi tetap akan kita jalan bareng untuk memang mengantaskan apapun program-program yang terbaik buat memang pembangunan kabupaten Nunukan ataupun dunia pendidikan di kabupaten Nunukan. Ya, di dalam kesempatan ini dialog interaktif kami menyampaikan dari jajaran dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Nunukan dan saya selaku peserta PKM II Angkatan ke-7 2021 LAN RI Makassar menyampaikan pertama sekali rasa hormat, bangga dan terima kasih kepada jajaran LAN RI Makassar beserta panitia dan narasumbernya, pendamping-pendamping dalam seminar dan kemudian kepada yang terhormat, yang kami sayangi dan kami cintai, Ibu Bupati dan beserta Wakil Bupati Nunukan, kemudian yang kedua Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan juga selaku mentor kami, dan kemudian spesial yang luar biasa, mitra kami, kerjasama kami mudah-mudahan tetap tumbuh dan berkembang baik pada hari ini maupun pada masa yang akan datang yaitu jajaran Bank BRI Cabang Nunukan, baik yang dari pusat, provinsi, wilayah, kecamatan dan yang ada di desa, terima kasih yang sudah peduli dan mengangkat harkat martabat kita di dalam dunia pendidikan ini bersedia, bermitra dan menyisikan anggaran-anggarannya untuk peduli kepada pendidikan, terutama kepada giji tambahan, kemudian yang lain lagi rehat-rehat bantuan fisik, dan kemudian kadang-kadang juga hari pendidikan nasional walaupun dalam situasi COVID-19 saya dikirim karangan bunga padahal saya itu ada di, saya ada di Makassar mengikuti pendidikan PIM 2 dan kalau ada acara-acara hari pendidikan nasional luar biasa Bang BRI mudah-mudahan ini menjadi hikmah bagi kita dan tetap tidak goyah untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya Oke guys, hari ini Khamis 17 bulan 2021 kita melakukan dialog di Kepulauan Indonesia bersama Kepulauan Dinas Pendidikan Kabupaten Muka berkaitan bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan melalui program peningkatan visi anak-anak yang ada di Kepulauan Indonesia-Malaysia tadi sudah dibahas secara detail bahwa ke depan generasi emas yang telah digadang-gadang juga dikirimkan oleh Dinas Pendidikan Insya Allah 10 tahun kemudian akan kemudian anak-anak yang ada di Kepulauan Dinas Pendidikan akan memiliki kemampuan dan bisa menjadi sehingga Kepulauan Dinas Pendidikan yang ingin mempaskan metabirnya di layar Kepulauan Dinas Pendidikan akan menjadi kembangkan bagi pangsa Indonesia dan tentu ini dia terlepas dari peran beliau yang aktif dan ujung nukah, ujung rumpis, ujung klien beliau sempat terdiri apapun tentangannya beliau tetap hadir dengan punya masyarakat sebagai bukti bahwa negara hadir di masyarakat perbatasan ya Pak Ghandis mungkin ada yang mau disantai ke Pak Ghandis? ya terima kasih kami baru saja melakukan dialog interaktif Indonesia menyapa tentang bagaimana pemberian gizi tambahan kepada peserta didik peserta mitra kerjasama kami yang selaku CSR kepada kegiatan-kegiatan inovasi profil yang kami lakukan sebagai peserta PIM 2 LAMRI Makassar Angkatan ke-7 tahun 2021 ini baik, ikuti terus informasi-informasi melalui dunia pendidikan yang nantinya akan berintis dan akan terus diperpanjang oleh beliau sebagai pekladina pendidikan terima kasih bye